Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mamalila channel video kali ini teman-teman saya mau coba bikin baso aci jadi ini pertama kali saya buat ya nah untuk bahan-bahannya disini saya pakai 5 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan tepung kanji 1 siung bawang putih lada secukupnya penyedap secukupnya dan garam secukupnya dan jangan lupa berikan irisan daun bawang ya teman-teman oh iya bagi kalian yang baru juga pertama kali buat ini saran saya sebaiknya kalian campurkan semua bahannya kemudian kalian beri air panas sedikit demi sedikit ya sampai bisa diuleni disini saya coba pakai cara dengan tepung terigunya dimasak dulu nanti setelah dia adonnya itu agak sudah mengental baru saya campurkan tepung kanjinya tetapi itu adonannya itu masih kelembekan ya teman-teman jadi saya harus mencampurnya dengan tepung kanji terus sampai mendapatkan adonan yang kalis jadi saran saya sebaiknya kalian campur dulu semua bahan-bahan tadi tepung kanji, tepung terigu, dan bumbu-bumbunya kemudian kalian beri air panas sedikit demi sedikit sampai adonannya itu kalis ya teman-teman dan dapat dibentuk nah selanjutnya kita bentuk adonan tadi ya kita bentuk bulat-bulat kecil seperti ini dan nanti ada beberapa saya mau buat pipi karena nanti saya akan mau goreng ya teman-teman untuk adonan yang pipi sebelum digoreng kita balur dulu dengan tepung kanji lagi ya supaya di luarnya itu dia agak kerenyah begitu kalau dimakan nah selanjutnya disini saya mau menggoreng yang adonan pipi tadi jadi sebelum dinyalakan apinya kita masukkan memang dulu adonannya ke panci yang sudah berisi minyak ya teman-teman nah setelah itu baru kita nyalakan kompornya ini supaya nanti si apa namanya si acinya ini adonannya ini tidak meledak-meledak ya ketika digoreng karena kalau minyaknya pas panas baru dimasukkan adonan dia itu biasanya meledak nah kalau pakai cara ini itu insya Allah dia itu tidak meledak-meledak kalau digoreng nah sembari menggoreng ini saya juga mendidihkan air untuk merebus baso acinya selanjutnya untuk bikin bumbu kuahnya ini pertama saya mau tumis dulu dua siung bawang putih yang sudah saya haluskan ya teman-teman tumis sampai kira-kira sudah wangi sudah harum nah setelah itu kita beri air nanti kita bumbui saja pakai lada garam sama penyedap masako ya teman-teman jadi itu saja bumbu kuahnya simple sekali nah sekarang tinggal kita tata baso acinya di mangkuk ya jangan lupa beri irisan daun bawang kalau kalian punya bawang goreng kalian bisa beri bawang goreng dan jangan lupa pilus nah untuk memberi kesan warna merah kita pakai kan saus sambal ya teman-teman dan untuk cabainya kita pakai cabai bubuk merek apa saja terserah oke saya mau cicipi dulu ini kuahnya teman-teman kuahnya ini rasanya itu seger banget ya manis asam asin pokoknya enak banget pokoknya teman-teman dan ternyata untuk bakso ais aci sendiri ini itu teksturnya kenyal ya teman-teman sangat kenyal sekali oke teman-teman sampai disini dulu video saya hari ini maaf-maaf ya kalau video ini banyak kekurangan dan bagi kalian yang mau mencoba silahkan coba oke teman-teman semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen dan subscribe-nya sampai ketemu di video saya yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh